Halo kawan-kawan 60, kembali lagi bersama saya Bilal Kita akan melanjutkan kembali materi Algebra Biliar mengenali Orto-Gonalitas Lalu kita akan lanjut kembali ke Matriks Orto-Gonal Dan juga ke program-programisme Kemarin ada kendala waktu, jadi kita akan bisa kembali Nah, kemarin tuh kita sudah sampai di soal yang ini Ya, bisa kalian baca kan? Dan kembali juga kan sudah saya tuliskan, sudah saya jelaskan materinya Dan kita akan membahas langsung bagaimana cara menggulau Ya, kita langsung aja mengalirkan Vector U dot V1 yang hasilkan ke 1 Skala rencana, yang V1 yang hasilkan ke 5 Dan U dot V3 yang hasilkan ke 5 Sehingga bisa dituliskan seperti ini Itu penjagaan teorinya ada di Medifier sebelumnya Kita lanjut ke Matriks Orto-Gonal Jadi Matriks Orto-Gonal ini Intinya, itu matriks yang dimana kolam dan keharisnya merupakan lapor normal Dan juga jika ada suatu matriks Misalkan I, itu matriks Orto-Gonal Maka hasil inversenya pun akan merupakan matriks Orto-Gonal Dan jika dideterminankan Itu hasilnya pasti akan menjadi plus atau minus satu Nah, contohnya Kita ambil misalnya Meskipunan besar Itu terdiri dari Cross-Beta, Sin-Beta, Insin-Beta, dan Cross-Beta Kita akan membuktikan apakah matriks ini Berupakan matriks Orto-Gonal atau bukan Kembali lagi ke cara yang sebelumnya Bahwasannya matriks Orto-Gonal Caranya adalah kolam dan barisnya matriks Orto-Gonal Artinya, perkalian antara kolam atau perkalian antara baris Itu harus hasilnya adalah 0 Sedangkan, panjangnya Panjang dari masing-masing kolam atau masing-masing baris Itu harus sama dengan 1 Kita akan membuktikan Jadi, V1 dan V2 Ini kita misalkan kolamnya Kolam pertama V1 Kolam kedua V2 Dikalikan Jadi, Cos-Beta, Sin-Beta, Min-Sin-Beta, Cos-Beta Ini hasilnya adalah 0 Lalu, kita akan cek Apakah masing-masing kolam ini Panjangnya adalah 1 atau bukan Kita kalikannya secara langsung Jadi, akar Ini dikuadratkan Ditampai ini dikuadratkan Jadi, Cos-Beta, Min-Sin-Beta Ini merupakan identitas dari trigono ya Jadi, hasilnya adalah 1 Oke, V1 Terbukti bahwasannya dia adalah kolam kolam Lalu, kita membuktikan V2 Sama seperti tadi Untuk yang V1 Jadi, Sin-Beta Ditambah Cos-Beta Nah, ini juga identitas Maka, hasilnya akan 1 Maka, ini terbukti bahwasannya Matriks ini Berubahkan Matriks ortogonal Untuk menunjukkan Determinannya sendiri Bisa kalian Jadikan sebagai latihan Nah Lalu, disini kita ada Suatu teorema Jika W adalah suku ruang V Dan V1 V2 Sampai 5VN Berubahkan basis ortogonal untuk W Jika W menyatakan Suatu ruang yang direntak Oleh V1 V2 Sampai 5VN Maka, faktor ruang V Dapat dinyatakan Sebagai W1 Sampai W2 Nah Dibukti bahwasannya seperti ini ya Jadi, W1 Sampai W1 Sampai W1 Sampai W1 Sampai W1 Dan seterusnya Dibukti bahwasannya sendiri Untuk Basis Ortogonal Ini kita tuliskan nya Karena Basis ortogonal Merupakan jenis adalah 1 Lokal Penyebutnya ini Pasti adalah 1 Saya ingin nanti rumusnya W1 Sampai dengannya U1 Dikalikan Dikalikan 5 faktor Dikalikan U Dikalikan U V2 Dikalikan Dikalikan U V2 ini adalah sebuah yang terdekat oleh vektor-vektor normal jadi dimana V1 adalah 0, sub-set 0, dan V2 itu adalah V45, 0, 35 jika kalian duktikan ini pasti panjang yang satu, ini juga pasti panjang yang satu, ini juga dikalikan pasti hasilnya adalah 0 maka komponen U yang ortobon terhadap W dimana U berlupakan satu 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 adalah nah cara menjawabnya adalah seperti ini jadi kita harus tahu dulu proyeksi ortobonal U pada W untuk menjawab komponen U yang ortobonal terhadap W cara mencari nya adalah proyeksi U terhadap W adalah pusat U dan sub-set 1, balisi ortobon 1, ditambah U dan sub-set 2, balisi ortobon 2 nah kan ini tidak ada penyebutnya ya, karena penyebutnya adalah satu sebenarnya sini ada penyebutnya, tapi karena penyebutnya satu karena dia ortobon selalu, apanya penyebutnya adalah satu nah ini U dan sub-set 1 U dan sub-set 1 1 kali 0, 0 1 kali 1, 1 1 kali 0, yang lebih banyak di mulakan, hasilnya adalah 1 lalu U dan sub-set 2 1 kali Nn-set 4, 5 1 kali Nn-set 4, 5 1 kali Nn-set 4, 5 ditambah 1 kali Nn-set 5 ini kita operasikan Nanti ketemunya adalah 4 per 25 0 sama di 3 per 25 Ini adalah proyeksi Ortonormal Ortonormal U pada W Yang sedangkan yang dilihat oleh soal adalah komponen U yang Ortonormal terhadap W Maka U dikurang dengan proyeksi U terhadap W Maka disini adalah 21 per 25 1 dan 28 per 25 Nah itu sekilas untuk matriks Ortonormal Kita lanjutkan kembali ke program GramsMid Program GramsMid ini apa Program GramsMid ini Mengubah basis sembarang Menjadi basis telatonormal Lohusnya adalah V1 sama dengan U1 per 01 Nah kenapa dibagi dengan 01 Supaya nanti dia V1 tersebut Menjadi Ortonormal menjadi panjangnya 1 Segera disini ya V1 adalah U1 per Norong V1 Untuk V2 Ini merupakan U2 Dikurang dengan proyeksi U2 Terhadap I2 1 Untuk norong U2 Min proyeksi U2 terhadap U1 Dan seterusnya Sampai V4 dan seterusnya Ini bisa diberi Polanya sendiri ya Ada polanya Ini baru Tepat sektor Bagaimana dengan sektor V5 Terhadap I2 dan seterusnya Ya Betul ada Pertanyaan di CTV Nah contoh soalnya Misal Transformasinya Tentang-tentang basis U1 adalah 1-1-1 U2 adalah Tentang 1-1 Dan U3 adalah Tentang 1-1-1 Menjadi basis Tentang 1-1 Ini kita jadikan Menjadi basis Tentang 1-1 Bagaimana caranya Kita masukkan Tentang 1-1 Kita cari yang pertama V1 V1 tadi apa U1 Koronorong U1 Di proses Kita hasilnya ini Lalu V2 V2 tadi Terusnya seperti ini U2 Min U2 Dan V1 Dikali foket 1 Terpanjang U2 Min Terpanjang Di proses Ini hasilnya Min 2 Beratakan 6 1 beratakan 6 Dan 1 beratakan 6 Kita lanjutkan kembali Jadi tadi kan Kita sudah bertambahkan V1 dan V2 Sekarang kita mencari V3 nya Jadi V3 Nomosnya adalah U3 Min Proyeksi Plus U2 U3 U3 Dikali f1 Dikali f1 Dikali f1 Dikali f2 Dikali f2 Perpanjang Ini Kita cari dulu U3 Dikali f1 Dikali f2 Ini adalah hasilnya Lalu kita cari dulu U3 Dikali f2 Dikali f2 Ini hasilnya Lalu kita cari dulu U3 Min U3 V1 Kali f1 Min U3 Kali f2 Kali f2 Ini tadi sudah kita dapatkan Ini juga tadi sudah kita dapatkan Dan kita dapatkan Menurutnya adalah Menurutnya adalah Setengah Dan setengah Lalu kita masukkan kembali Ke rumus Kita proyek Menurutnya adalah Akar 2 Jadi ini Per akar 2 Terus kita Aikkan ke Pembulan Jadinya adalah seperti ini Ini kan Min akar 2 Per 2 Jadinya Min Seper akar 2 Sama Seper akar 2 Jadi Ketiganya adalah Min Seper akar 2 Sama Seper akar 2 Baiklah cukup Sekian Materi Aljaba Linier Pada hari ini Kita lanjutkan Di materi Selanjutnya Terima kasih Terima kasih